Halo Football Lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita Messi main di Jepang, pemerintah Hong Kong minta penjelasan inter-Miami Pemerintah Hong Kong masih menagi penjelasan inter-Miami setelah Lionel Messi dimainkan melawan klub Jepang, Vassal Cove di Japan National Stadium, Rabu, 7 Februari 2024 Lionel Messi hanya mengisi bangku cadangan inter-Miami ketika menghadapi Hong Kong X-One di Stadion Hong Kong 3 hari sebelumnya Keputusan pelatih inter-Miami Gerardo Tata Martino mencadangkan Messi membuat berang 38.323 penonton yang datang langsung ke Stadion Sejumlah fans merasa dicurangi lantaran sudah membayar lebih dari 1.000 dolar atau setara 2 juta rupiah, tetapi gagal menyaksikan sang idola bermain Pemerintah Hong Kong pun meminta penjelasan dari penyelenggaraan sebab ada perjanjian yang membuat bahwa Messi harus bermain setidaknya selama 45 menit kecuali ada masalah yang menyangkut keselamatan dan kesehatan Terkini, pemerintah Hong Kong juga meminta klarifikasi inter-Miami setelah Lionel Messi dimainkan melawan Vassal Cove hanya 3 hari setelah pertandingan di Hong Kong Namun 3 hari kemudian, Messi dapat bermain secara aktif dan bebas di Jepang Demikian bunyi pernyataan pemerintah Hong Kong dikutip dari ISPN Pemerintah berharap pihak penyelenggara dan tim dapat memberikan penjelasan yang masuk akal lanjutnya Tata Martino sudah menjelaskan bahwa melihat cedera Messi saat itu terlalu berisiko memainkan sang mega bintang Kami paham banyak penggemar yang sangat kecewa dan kami meminta maaf Kami berharap bisa memasukkan Messi setidaknya untuk beberapa saat tetapi resikonya terlalu besar, ujarnya Messi juga telah buka suara terkait polemik ini Yang mengatakan, selalu ingin bermain tetapi kondisinya memang tak memungkinkan Sebenarnya, saya sangat sial karena saya tidak bisa bermain di Hong Kong Rasa tak nyaman terus berlanjut dan sulit bagi saya untuk bermain, kata Messi Sayangnya, dalam sepak bola banyak hal bisa terjadi di laga apapun sehingga saya tidak bisa main, ucap dia Saya selalu ingin berpartisipasi, saya ingin bermain terutama dalam laga-laga yang kami mainkan sejauh ini dan orang-orang melihat laga kami, kutur Messi Saya harap kami bisa kembali dan bermain di Hong Kong, kata mantan pemain Paris Saint-Germain PSG itu Terbaru, Gerardo Martino juga menjelaskan alasan memainkan Messi pada laga melawan Vessel Kopp yang berujuk ke kalahan timnya 3-4 pada babak adu penalti Setelah sesi latihan, ia merasa baik dan kami sepakat bahwa ia akan bermain selama 30 menit Ujar Martino dikutip dari sport Messi sangat senang pada akhir pertandingan karena dia merasa cukup nyaman Sangat berterima kasih atas perlakuan yang diterima di Tokyo dan Hong Kong Ucapnya, kami juga memahami kekecewaan karena dia tidak bisa bermain dalam laga itu Tetapi, resiko besar baginya untuk bermain meski hanya beberapa menit Terlepas dari kenyataan bahwa seluruh staf menginginkan dia berpartisipasi dalam laga Ucap Martino LeBron James sebut Lionel Messi sukses kembangkan sepak bola Amerika Serikat Bintang Los Angeles Lakers, LeBron James senang dengan kehadiran Lionel Messi di kanca sepak bola Amerika Serikat James mengakui kedatangan Messi memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sepak bola negeri Paman Sam Sebagai mana diketahui, Messi mendarat di Amerika Serikat setelah resmi direkrut oleh Inter Miami pada Juli 2023 silam Pemain berusia 36 tahun itu sukses mengantar The Herons julukan Inter Miami menjuarai Piala Liga Amerika Serikat di musim pertamanya Selain trofi, La Pulga, julukan Lionel Messi juga menyumbang 11 gol dan 5 asis Dalam 14 pertandingan bersama Inter Miami Catatan ini bisa dikatakan impresif mengingat Messi merupakan sosok baru di sepak bola Amerika Serikat James mengakui kehebatan Messi mengubah pandangan tentang sepak bola di Amerika Serikat Menurutnya, kedatangan La Pulga menginspirasi banyak generasi muda untuk membantu pengembangan sepak bola di negeri Paman Sam Melihat Messi, Goud dalam sepak bola menghormati MLS Liga Amerika Serikat dengan kehadirannya adalah sebuah pengubah permainan bagi kami Kata James Kedatangannya tidak hanya mengangkat liga tetapi juga menginspirasi generasi baru Penggemar sepak bola di negera kita dibutuhkan dedikasi, etos kerja dan bahkan yang tak terdandingi untuk mencapai apa yang dimiliki Messi Dan saya hanya menghormati dan mengaguminya, sambungnya Sayangnya, Messi gagal mengantar Inter Miami tetap bersaing di Final Series MLS 2023 The Herons mengakhiri musim lalu di posisi 14 kelasmen dengan perolehan 34 poin dari 34 pertandingan James berharap Messi akan terus memberikan dampak positif untuk sepak bola Amerika Serikat King James julukan LeBron James mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan La Pulga Saya mendoakan yang terbaik untuknya, pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!